Mengenai jamaah tablik, disini banyak desa yang tak menerima, bahkan ada yang mengusirnya Karena ada sebagian tengku dari pesantren berfatwa, jamaah tablik ini sesat Aceh dikenal dengan tas tafi, tas tasawuf, ta tawhid, fi fikih Tasawufnya sunni, bukan falsafi, itulah tasawuf Abu Hamid al-Ghazali, ihya'ul-lumuddin Tauhidnya as'ari Wujud kidabbaqa muqalafatulil awadis kiyamuhu binapsi hiwa dan niyakudron iradad ilmun ayat sama basur kalam Fikihnya, fikih mazhab syafi'i Selama dia tas tafi' ahlus sunnah wal jamaah, maka dia adalah saudara kita Nah, sekarang jamaah tablik Apakah jamaah tablik itu bertasawuf? Ya, karena maulana Zakaria Kandahlawi dan maulana Ilyas adalah orang sufi tersawuf Apakah jamaah tablik itu berakidah as'ari? Ya, sebagian guru-guru tersawuf tablik akidahnya maturiri Karena mereka orang India, mazhab fikihnya hanafi Apakah orang tablik itu bermazhab fikih? Ya, sebagian guru-gurunya maulana saat mazhabnya hanafi Tapi mereka tidak melarang pengikutnya untuk mengamalkan mazhab syafi'i Kesimpulannya, jamaah tablik adalah ahlus sunnah wal jamaah Saya tak suka dengan tablik itu Pak Ustaz Kenapa? Karena jamaah tablik pakai sorban Loh, Nabi Muhammad kan pakai sorban Ustaz kenapa tak pakai sorban? Saya suka pakai pecih aceh Tas tafi Oh, baru saya tahu mereknya tas tafi Tasahub, tawhid, fikih Lalu kemudian Saya tak suka dengan orang tablik ini Pak Ustaz Kenapa tak suka? Karena dia pakai jubah Nabi Muhammad pakai jubah Saya tak suka tablik ini Pak Ustaz Kenapa? Karena dia berjenggot Nabi Muhammad berjenggot Jangan berkelahi gara-gara jenggot Aku nengok kau berjenggot ni macam kambing Dan tu dia marah Aku berjenggot kambing Kau tak berjenggot anjing Betinju Kalau antara yang berjenggot dengan tak berjenggot berkelahi Yang ketawa yang tak bercelana Oleh sebab itu ini masih sama-sama ahlus sunnah wal jamaah Mari kita jaga persatuan Tapi kalau sudah di luar halus sunnah wal jamaah Tak ada tawar-menawar Mesti kita kuatkan persatuan Waktasimu bi'ablillah Berpegang teguh dengan jalan Allah Walata farraku Jangan bercerai-berai Di kampung saya ada orang jahat Premantengi Rambutnya panjang Bertato Punya meja biliar-biliar Ada wanita-wanita nakal Tak ada orang yang berani melarang dia Pak Kades takut Pak Kadus takut Pak RT takut Pak RW takut Pulang saya dari Mesir Solat di masjid Imamnya enak sekali bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai solat Rupanya yang punya biliar itu Sudah taubat Lalu saya tanya Gimana ceritanya abang taubat? Abang dulu kan yang rambut panjang meja biliar Bertato Premant mabuk Datang jamaah tabli ke meja biliar saya Main biliar jamaah tabli Enggak Ngajak solat Ustadz tidak pernah datang ke tempat saya Ngajak solat Yang ngajak solat ini Orang jamaah tabli Masuk dia Pak Ayo solat ya pak Jangan masuk lagi Jangan ajak-ajak kami Besok dia datang lagi Bawa minyak wangi Solat ya pak Nanti bapak kalau gak solat Jangan ajak-ajak kami Pergi sana Besok dia datang lagi Ayo pak solat Nanti bapak mati Akhirnya orang taubat Berapa banyak jamaah datang pengajian Yang mengajaknya bukan Abdul Sobat Yang mengajaknya inilah orang-orang Mereka tidak ustad Mereka tidak tamat pesantren Mereka bukan LCMA Tapi mereka punya semangat Untuk mengajak orang ke jalan Allah Ada pun agak salah-salah sikit Mungkin mereka preman baru taubat Mungkin mereka orang yang jahil Kita perbaiki sama-sama Tapi kita jaga persatuan Ahlu sunnah wal Jangan Jangan selamat menikmati